Ya untuk teman-teman semua, untuk ingin prestasinya yang lebih tinggi Jangan puas dengan prestasi apa yang kita dapat hari ini atau kemarin Tetap semangat dalam berlatih, tetap berdoa dan minta doa restu pada orang tua Pesilat asal Klaten Jawa Tengah, Khoirudin Mustakim, kembali mengukir prestasi gemilang bagi Indonesia Pada ajang SEA Games 2023 di Kamboja Mustakim berhasil merahir medali emas setelah mengalahkan Dines Dasik Duman Pesilat asal Filipina di kelas A Tanding Putra dengan skor 4-3-2-5 Pesilat asal perguruan silat persinas asap itu bersyukur atas rayaan medali emas di ajang dua tahunan tersebut Pesilat yang pernah menyadang peredika terbaik pada World Pentecostal Championship 2022 Malaysia itu mengaku Kerja kerasnya selama ini membawakan hasil yang maksimal Ya untuk teman-teman semua untuk ingin prestasinya yang lebih tinggi Jangan puas dengan prestasi apa yang kita dapat hari ini atau kemarin Tetap semangat dalam berlatih Tetap berdoa dan minta doa restu pada orang tua Dan mudah putus asa Ketika kita sakit, ketika kita kalah Tidak usah dipikirkan Jadikanlah itu semangat, motivasi dan campur buat kita Untuk prestasi yang setingginya untuk ke depannya Saat ini dirinya sedang fokus pada perhelatan PON ke-21 Yang akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara Agar bisa kembali meraih medali emas Sebelumnya ia juara bertahan pada ajang 4 tahunan tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!